Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-77 Tentara Nasional Indonesia. Selama 77 tahun, TNI telah mempersembahkan banyak prestasi yang membanggakan sekaligus pengorbanan, sehingga mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari rakyat Indonesia. TNI merupakan pilar penopang kedaulatan, penjaga keutuhan wilayah, dan pelindung negara dari segala bentuk gangguan dan ancaman. TNI juga menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan pasca terjadinya gangguan di tengah masyarakat. Kini, perkembangan zaman menunjukkan bahwa benteng, pertahanan, dan keamanan negara kita harus mampu menangkal berbagai serangan dan ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional, baik fisik maupun non-fisik, seperti disinformasi, kebocoran data, dan faham radikalisme. Bertambahnya tantangan berarti bertampah berat pula tugas dan tanggung jawab ketiga matra TNI dalam menjaga dan melindungi Ibu Pertiwi. Dengan tuntutan yang besar ini, maka seluruh prajurit TNI dimanapun berada harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Saya mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan pengorbanan yang telah diberikan oleh seluruh prajurit, baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara, beserta seluruh keluarga. Semoga TNI dapat terus menjaga dan melindungi tegaknya NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Serta mengawal upaya pemerintah dalam membangun bangsa menuju Indonesia maju. Sekali lagi dirgahayu tentara nasional Indonesia. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.